Al-Fatihah 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 Jadi bulan puasa tidak ada malaikat yang nyatakan puasa kita Karena itu langsung Aku kata Allah Aku yang membalas Karena ini amalan ikhlas Kecuali macam puasa sunat Masih bisa orang ria Karena jarang orang melakukannya Jam 4 sudah bikin video Hai guys Kita puasa sunat dulu ya guys Lihat hari sudah jam 4 Ibu tadi habis sahur Habis tahajud Langsung puasa Tapi ibu tidak makan nasi ya guys Cukup dengan air mineral saja Biar tahu orang yang kuatnya ibu ini Awalnya niat memotivasi orang Awalnya niat memotivasi orang Nah pas kena puji goyang Masya Allah buajah Kuat buajah puasa rupanya Langsung dijawab buajah Nggak ganti saya macam ini lagi Nah dah Habis Kalau puasa Ramadan Siapa yang mau bikin video Semua orang puasa Mulai dari anak TK Ada belajar puasa Apa yang mau bikin video Semua orang puasa Jadi ini puasa Ramadan Ini memang puasa yang dijamin Keikhlasan dari sisi Allah Tidak ada ria di dalamnya Ada dulu sahabat Rasulullah Orang pergi berhijrah Karena Allah Dia pergi berhijrah Karena mau menikahi Sampai ke telinga Rasulullah Dia mendapatkan pernikahannya Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari hijrah Ya itulah Niat nih Kita berdoa aja pak Kalau dalam ilmu psikologi Doa itu artinya Direction Obedien Accepted D Artinya direction Kalau minta Kepada Allah Harus dengan niat yang jelas Karena Allah tidak bisa Ditipu Misalnya bapak berdoa Ya Allah Karniakanlah hamba rezeki Ya Allah Kalau hamba kaya Hamba bantu Pembangunan masjid muhajir ini Sampai selesai Ya Allah Kan bagus niatnya itu pak Tapi Allah tahu Antara pikiran dan hati kita ini Ada namanya Particular activating system Jika berbenturan yang diminta Kepala dan hati Tetap hati yang dikaburkan Allah Allah tahu Ini kalau kaya Ini dia mau beli mobil Tidak ada Ini Dia bohong Dia mau membangun masjid Allah itu tahu Makanya tidak dikabulkan Allah Khusus Doa Terkaitkan oleh Allah Bukan karena Allah benci Mungkin pada masa bapak ibu Tidak cocok menurut Allah Di masa adukkan oleh Allah Karena tidak ada doa Yang tidak dikabulkan Allah Tapi di bapak tidak Di anak Resok dikasih Makanya ada orang tua Di masa tuanya itu enak pak Jalan ke sana Di bawa anak Jalan ke sini Di masa anaknya dikasih Allah Waktu masa bapak Tidak Karena Allah tahu Nampak gejala Mau memilih Bapak ini balik Tapi tak kaya Makanya dikasih Nanti dulu Kalau aku nanti kaya Aku menyumbang Tapi dampak dulu Sebelum itu Ini cobalah pak Ngajak orang makan Sudah mau puasa Baru banyak yang ngajak orang makan Cuara biasa Besok kalau ada yang ngajak makan Sudah itu Tidak ikhlas lah Ngajak orang makan Disuruhnya lah Ustaz itu berdoa Banyak lah Untuk almarhumnya pak Suma khususan Banyak lah Udah lah Lautnya telur rebus Di belah dua Kasih kacang Ini kan teri kecil-kecil Itu pakai petai Itu adalah Gula ayam Potong kecil-kecil Sekali gigit Empat tulang Awak disuruhnya Mendoakan dia Murah rezeki Naik rumah baru Tidak ada orang yang ikhlas Berdoa Tangan orang Dibutut Semua Amin Amin Kadang sambil ngomong Nyesal lah Kita kemari Aku kalau tahu Ini lauk di rumah Enak Tapi coba Aku ngajak orang Sekali setahun Makan Tidak terbeli Gulai kambing Tidak terbeli Udang galah Kepiting Saustiram Cumi Bapak ibu Perhatikan Tangan orang Berdoa Itu di atas Amin Dia tengok juga Udang galah Jadi Ikhlas Seorang Pendoa Jadi Sebelum Niat kita Itu Kita wujudkan Sebelum Doa Terkabul Udah Nampak Kejala Pemberi Bapak ibu Perhatikan Di sini Siapapun Yang menjadi Donator Di masjid Kita ini Coba Lihat mereka Rata-rata Pemberi Tidak ada Takut-takutnya Mereka Menumbang Dapat mereka Kajiban Jadi Ini wajar Dikasih kaya Kalau yang ini Jangan dulu Sedangkan ada Lauk Jadi masjid Di bawah Taperware Dari rumah Dalam Tak jombang Ada di sini Pak Saya Dari ketawa Bapak Maaf ya Bu Betul-betul Saya tidak tahu Karena ada Beberapa masjid Kejadian Gulai kambing Dijaga Saya Tanya Apa Dijaga Bu Bawa Taperware Ibu Ibu Di salir Laut Cuma Kalau ada Berubah Itu Yang membuat Hidup Kita Susah Orang Kaya Dia memberi Dia memberi Itu Makanya Kalau Bapak Ibu Perhatikan Orang Orang Kaya Di masjid Kita Ini Mereka Memberi Ibu Ibu Yang Kaya Itu Bagaimana Kita Hidup Miskin Terus Yang Nama Orang Miskin Menerima Dia Menerima Jadi Makanya Kadang Ada Yang Gratisan Misalnya Masjid Kita Ada Program Buka Bersama Rata-rata Hidupnya Di luar Ramadan Hancur Semuanya Kenapa Dia Niatnya Membuka Di masjid Menghemat Pengeluaran Dibawanya Istrinya Anak Lima Orang Berbuka Kita Di masjid Memang Hemat Bentuknya Di luar Ramadan Allah Tarik Semuanya Karena Benar Kita Mampu Sebetulnya Program Panitia Ramadan Sudah Bagus Ada Tajil Di masjid Kadang Ada Orang Tidak Sempat Dia Pulang Singgah Dia Kemari Ada Makan Diumumkan Untuk Orang Yang Lewat Yang Nabis Masyarakat Tempatan Mas Itu Yang Banyak Terjadi Apa Tidak Berdosa Sudah Mereka Makan Sampai Bodoh Makan Sampai Bodoh Satu Menung Sampai Sampai Bungi Jadi Allah Tahu Niat Saya Perhatikan Allah Tidak Mungkin Menganiaya Ambah Tapi Mengapa Ada Orang Miskin Dia Berkecukupan Memang Dia Memilih Hidup Seperti Itu Beda Makanya Orang Miskin Dalam Islam Itu Ibu Dia Kekurangan Tapi Tidak Pernah Minta Minta Itu Miskin Jadi Dia Walaupun Ada Perbukaan Di Masjid Dia Dia Nggak Mau Mengambil Kesempatan Itu Makanya Orang Miskin Itu Susah Sekarang Mereka Itu Punya Harga Diri Jadi Ini Jangan Dia Ikut Kurban Bapak Itu Ikut Kurban Dapat Kupon Kurban Satu Dapat Kupon Panitia Istri Panitia Anak Panitia Untuk Dia Daging Balik Modal Dia Asal Kurban Jadi Apa Kata Rasulullah Besok Di Akhirat Ada Orang Yang Melakukan Amalan Amalan Besar Selama Di Dunia Tapi Akhirnya Dia Masuk Meraka Yang Pertama Kata Rasulullah Orang Yang Berjihad Di Jalan Dipanggil Oleh Allah Ini Surga Untuk Dengan Amal Apa Kau Mendapatkan Surga Kami Berjuang Di Jalan Dengan Jiwa Dan Raga Kami Agar Tingginya Islam Ini Kata Allah Boho Kalian Melakukan Itu Agar Kalian Dikatakan Pejuang Pejuang Yang Tangguh Dan Kalian Sudah Mendapatkan Pujian Itu Di Dunia Silahkan Masuk Kedalam Neraka Mana Bisa Allah Ditipu Tahu Ibu Yang Kejadian Sepertinya Di Sahabat Rasulullah Siapa Namanya Kotsman Kotsman Itu Meninggal Di Perang Uhud Apa Kata Sahabat Sungguh Beruntung Kotsman Mati Syahid Kata Rasulullah Kotsman Di Neraka Kaget Sahabat Kenapa Begitu Rasulullah Niat Dia Berjuang Bukan Untuk Meninggikan Islam Tapi Untuk Membela Kaumnya Jadi Dia ikut Uhud Bukan Untuk Meninggikan Kalimat Allah Dan Itu Terucat Kotsman Yang Kedua Dia Waktu Ditusuk Musuh Tidak Mati Cuman Supaya Dia Ingin Dipuji Mati Syahid Ditambahnya Tekanannya Akhirnya Matinya Bunuh Diri Jadi Allah Tidak Bisa Ditipu Niat Kita Makan Lurus Berubah Lurus Terus Padahal Sudah Mati Syahid Tapi Akhirnya Masuk Kedalam Neraka Kita Nampak Dia Berjuang Hebat Rupanya Tidak Ada Nilainya Di Sisi Allah Karena Perkara Niat Yang Kedua Dipanggillah Para Ustadz Alim Ulama Ini Kenikmatan Surga Untuk Kalian Dengan Amal Apa Kalian Mendapatkan Surga Oh Kami Ceramah Kemana Mana Ya Allah Sampai Kami Ketelosok Semua Kami Lakukan Untuk Meninggikan Agamamu Ini Agar Orang Dekat Kata Allah Kalian Berilmu Untuk Berdebat Supaya Kalian Dianggap Orang Hebat Kan Banyak Kami Kalian Tengok Angklok Kalau Misalnya Sedikit Datang Kalau Banyak Rajin Betul Ibu Tau Banyak Dosa Kami Beda Duduk Jadi Bapak Jangan Terlalu Bapak Mulia Mulia Menghormati Boleh Memputuskan Jangan Beda Duduk Kadang Itu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bisa Jum'at Tanggal 20 Oktober Di kampung Bami Ustadz Menjarak Gak Jauh Dikit Ustadz Agak Siang Ustadz Berlangkah Oh Insya Allah Bisa Pak Bisa Tapi Minta Maaf Ustadz Tapi Bisa Siang Klo Bisa Baik Sejam Sudah Kurang Pertama Telepon Masuk Telepon Kedua Ustadz Bisa Selama Kampung Jum'at Tanggal 20 Bisa Minta Maaf Saya Pak Udah Adalah Jadwal Berlipat Dalam Nus Itulah Mendadak Pemurus Nus Kata Panitia Itu Kalau Ustadz Bisa Sekian Juta Dia Dia Berapa Tadi Tuh Pak Berubah Pak Berubah Zaman Zubab Ibu Jadi Kadang Kami Ini Banyak Juga Berbenah Allah Sudah Sindir Dalam Habis Itu Kalian Ceramah Kemana Keren Sat Untuk Bohong Kalian Dengan Ilmu Kalian Saling Menjatuhkan Satu Sama Kalian Berdebat Agar Kalian Dikatakan Orang Yang Alif Kalian Sudah Mendapatkan Pujian Itu Di Dunia Silahkan Masuk Kedalam Berita Tidak Butuh Kami Dido Akan Jadi Doa Jamaah Ini Kadang Kadang Lebih Makbul Daripada Kami Ustaz Ustaz Karena Jamaah Ini Mengamalkan Kadang Kami Ustaz Ngomong Padai Badan suruh bersedekah Bapak Ibu Itulah yang akan nabadi Lewat kota infadiam semua Anjuruh orang sedekah Bukan main lagi Saya pernah berlupa Beratus sendal orang di masjid Hilang sendal kita Intropeksi diri Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan Banyak sepeda motor orang Kenapa motor kita yang dicuri Seharusnya kita intropeksi diri Sudah saya ceramah sendal saya hilang Malu saya Pak Berarti saya ngaji untuk diri saya Jadi kami ini Kadang ngomong Pandai Sekali dalam kenyataannya Aduh Membohongi orang pakai dalil lagi Agar tidak banyak Duitnya Pak Ustaz nyuruh orang Bersabarlah Bapak Ibu Jangan pernah kita mengeluh Yang ngomong pakai Pak Jerospo Pakai mobil mewah Pak Ustaznya Tentu dia enak ngomong itu Coba lah dia di posisi orang itu Jadi kadang Kami itu banyak juga Kadang harus butuh Menengok komentar orang Pak Baik di media sosial Jadi kadang dihina orang itu Bagus ya Pak Oh iya berarti betulnya Ini hindahan dia betul Ini harus berubah nih Tidak pula janganlah tinggi hati Dia kadang kami Ustaz Ibu Tidak dapat parkirnya Tidak mau dia ceramah Pak Dia harus ada tulisan VVIP itu Parkir Ustaz baru Yang kan tinggi hati Nah itu ya Pak Yang ketiga Orang dermawan Diperlihatkan Pahala dia Oleh Allah Ini kenikmatan surga Untukmu Dengan amal apa Kau mendapatkan surga ini Oh kami waktu di dunia Rajin menumbang Rajin berderma Tidak pernah kami lewatkan Segala macam amal kebaikan Yang membutuhkan harta Kami sedekah Dan kami ikhlas melakukannya Kata Allah Boho Kalian banyak menyumbang Supaya dipuji orang Supaya diumumkan orang Nama kalian Dan kalian sudah mendapatkan Pujian itu di dunia Silahkan masuk ke dalam Neraka Siap-siap Nyumbangnya dia Karena Bu Untuk ikhlas itu Berat Makanya dalam surat Al-ikhlas Tidak ada kalimat Ikhlas Saking tersembunyinya Keikhlasan itu Kadang kita ini Ada kenaknya Bu Berawal dari Sukat memamerkan Amalan Mau sholat tahajud Disuruh dibangunkannya Enaknya Pak Dedek Bangun sayang Videoin Mama Jadi orang peninggi itu Udah nampak Kejalan Dia beda Pak Ada orang Dia nampakkan amalnya Dia pamerkan amalnya Tapi kita tahu Dia ikhlas Tahu kita Pak Tapi ada orang Yang memamerkan amalnya Memang ingin Ria Memang ingin dipuji Itu kelihatan Tuh Tahajud Dibangunkannya Anaknya di video Nampak Apa yang goyang video Anak itu Gantuk Mungkin Itu langsung Diposting Dia harus tengah malam Itu diposting Kalau kan Nggak tahu orang itu Sulat tahajud Memang nampak Gejala Dia itu Suka memamerkan Amalannya Misalnya Ditanya orang Bagaimana Untuk memurahkan Rezeki Dua Makanya Rajin kita Sulat duha Baca Ayat ini Nah itu Sudah nampak Gejala Dia meningi Bawa amalnya Bagus Amalnya Baik Orang Sudah jelas Lapar Sudah dua hari ini Saya tidak makan Bu aja Bawa Sulat duha Orang lapar Disuruh Sulat duha Kasih Dia makan Baru Suruh Sulat duha Awalnya Suka Memamerkan Amal Pokoknya Nampak Gejala Dia suka Ambil Peran Kalau Cerita Amalnya Ini Amalnya Ini Saya Tadi Bapak Ibu Hujan Beras Berhenti Saya Saya baca Kursi Satu kali Berhenti Hujan Tapi Memang Orang Sembarangan Yang bisa Macam Itu Bapak Ibu Kan Tahu Amalan Saya Saya Itu Ada Story WA Saya Nampak Kemarin Kan Hati Jum Tiga Mereka Zikir Saya Macam Amal Dia Yang Hebat Padahal Waktu Dia Bertenduh Tukang Ojek Berdoa Anak Sekolah Berdoa Tukang Buah Berdoa Buah Masih Banyak 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 Yang Merasa Amalan Dia Tinggi Orang Yang Mengamal Tinggi Itu Kadang Takut Untuk Dikenali Orang Lain Ingat Bapak Ibu Dulu Di Madinah Pernah Allah Tidak Menurunkan Hujan Para Ulama Sudah Berkali-kali Sholat Minta Hujan Sampai Itikaf Ulama Di Masjid Nabawi Kenapa Doa Dikabulkan Oleh Allah Tau-tau Masuk Tukang Jahit Sepatu Di Madinah Masjid Tengah Malam Tukang Sol Sepatu Sudah Dia Beruduk Sholat Dia Dua Raka Angkat Tangannya Ya Allah Turunkan Hujan Sempat Ulama Gosip Dalam Gelap Awak Berdoa Hari-hari Dikabulkan Dia Berdoa Baru Jatuh Tangannya Langsung Hujan Turun Sedara Rasanya Langsung Menangis Ulama Sudah Berburuk Sangka Dengan Orang Seperti itu Habis Subuh Diikuti Ulama Disuruh Terima Kau Membuat Aku Sudah Dikenal Orang Sejak Itu Ilang Dari Madinah Kalau Orang Orang Yang Punya Amalan Tinggi Tidak Ingin Dikenali Oleh Orang Lain Atau Kau Sol Sepatu Kalah Doa Ulama Selama Itu Sejak Itu Tidak Mau Lagi Mon Sepatu Madinah Pindah Tempat Lain Orang Orang Teramal Tinggi Tidak Mau Diketahui Orang Masyarakat Ketani Kadang Orang Pakai Islami ini pasti wadi Allah itu kejadian di kulim dia juat tegak di pintu nengok gaya pakaian itu salam cium tangan orang luar rupa orang gila masyarakat sana itu dah tahu dia itu kelakuan dia terus buat tiap juat tahunya pas sholat lupuk dia empat kali baru tahu orang-orang dia malu yang udah cium tangan dia mana mau dikenal macam masyarakat disinilah saya yakin ada yang ahli tahajud tapi gak ingin dikenal orang kuasa sunnah gak pernah orang tahu itu tuh yang biasanya tuh dia gak mau terlihat oleh orang kalau orang-orang yang beramal tinggi nah kemudian bapak ibu orang kadang dia ikhlas sudah nyumbang dia tidak mau mengamalkan udah aman nih tapi ingat bisa kena lagi yang kedua namanya sumah sumah itu suka diceritakan orang kebaikan kalau dalam tahap wajar gak masalah pak tapi kalau udah berlebihan itu yang baik ibu ajah ya emi kan tadi terakhir keluar misalnya namanya emi emi kan tadi terakhir keluar dari masjid terus gak sengaja emi dengar pengurus masjid cerita tentang bu ajah cerita tentang saya yang apa masya Allah banyak bu ajah nyumbang masjid muhajir ini ya itu cerita pengurus iya bu ajah tuh gak enak diibuk jadi mereka diibuk ikhlas nyumbang tuh apa-apa aja cerita bapak ayah pak atau bapak tuh bu ajah tuh gak pernah hitung-hitungan apa aja diminta sumbangan pasti cepat aduh kok bisa pula sampai ke situ lah ceritanya waktu bapak bercerita ramai lah orang ramai bu ajah ini masjid aja lupa dimatikan tau orang kompleknya semua nah itu tuh yang bahaya tuh pak itu yang bahaya kalau masih tak wajar ya senang ngetihitan dia Alhamdulillah lah senang ngetihitan mudah-mudahan dibalas Allah segala kebaikan nah itu gak apa-apa pak tapi menjadi jadilah dia jadinya ada diceritakan pengurus mimbar tuh 80% ibu yang nyumbang ada buku waktu yang membuat tiang tiang tuh kan ada sekian tuh itu 10 ibu tuh ada diceritakan nah itu gak dengar lah bu aja kok gak sampai ya cerita pengurus ke situ apa lupa kali ya televisi itu kan 3 1 ibu tuh ada memasukkan wifi tikar banyak berarti ibu aja banyak lagi banyak kalau ibu hitung-hitung tuh itu udah berapa ngampir-ngampir 100-300 juta lah akhirnya ingin diketahui orang macam kan ibu ya habis ceramah saya ingat dulu tuh pak habis ceramah tuh betul-betul amklop yang saya tunggu rupanya lupa pengurus bu udah panjang sekir saya di masjid itu pak ingat lah bu itu lah fotonya tiam ini pak rupanya betul-betul lupa pengurus bu apa akal saya begini ya ini tetap juga akal main nih pak nah saya mohon izin sama pengurus pak saya pulang pak oh ya ustaz makasih banyak saya hidupkan lah honda tapi honda itu dalam keadaan mati enggak ada saya cokan pulang-pulang saya yang kolengkol saya berharap ada yang lari dari dalam kan biasa ada ustaz 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 temayang sama bapak kan pak kita sama-sama orang lapangan pak jadi tidak hanya belajar teori pak jadi memang di lapangan itu yang terjadi kadang kami pura-pura nelfon gitu jadi kalau nampak bapak ustaz habis dia ngaji pura-pura nelfon tanya pak udah umpuk tadi ustaz kasihan oh enggak lama dia nanti pak disitu lama dia nanti kasihan kita abang perlu habis ramah itu misata rawih itu kasih kadang dia buru-buru keluar itu supaya bapak kejar itu pak kalau enggak bapak kejar melambat yakin dan capek saya ingin kolonda enggak bu enggak pegal pahal saya pak enggak ada yang keluar ya udah lah pulang lah saya lagi nah di jalan dulu saya minta ampun kotor betul hati aku ini Allah ceramah amplop yang aku tunggu ampuni aku ya Allah jadi mulai agak tenang tuh pak sampai di rumah rupanya ketika kita ikhlas tuh pak baru doa dan harapan berjabat tangan baru nelfon pengurusnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ya pak minta maaf kami Ustaz saya langsung sandiwara pak minta maaf kenapa pak agar tidak kalau ada bapak aku bisa nelfon tuh muntah pak beli ya minta maaf kenapa pak lupa kami ngasih amplopnya Ustaz eh gapapun lah itu yang bapak pikirkan saya aja enggak tahu kami antar lah malam ini Ustaz ya nggak usah lagi pak hari udah malam tapi kalau bapak maksa saya tunggu kalau nggak ada bapak itu maksa lihat tuh pak ya jadi jangan dikira mudah untuk meluruskan niat jadi kita kapan bisa ikhlasnya asah aja terus pak asah terus asah terus asah terus sampai nggak ada nuban lagi itu caranya pokoknya asah aja terus awalnya kita ria terus asah kalau nggak di asah-asah pak gimana kita mau ikhlas ini ya pak biarin aja dulu sampai kita dapat keajaiban dari amalan yang kita lakukan baru itu akan aman nah kemudian bapak ibu ada ketika perang tabu kata Rasulullah ada orang-orang yang tinggal di Madinah tidak ikut bersama kita tapi mereka menyertai kita ketika menurun di lembah ketika kita berperang siapa itu Rasulullah orang-orang yang tidak bisa ikut karena uzul padahal niatnya sangat ingin pergi niat aja pak ada niat ingin pergi tapi terhalang oleh uzul makanya bapak tengok lah kalau ada orang safari-safari dakwah pasti yang kami minta niat dari bapak berapa bapak nyumbang nah kan gitu pak ya nggak perlu dibayar sekarang kalau ada duit baru bayar kalimat itu sering nggak bapak dengar penting bapak niat dulu jadi apabila bapak ibu keluar dari masjid ini mati dicabut nyawa niat sudah sampai niat sudah tercatat itu banyak lah orang berniat jadi ya pak niat aja kadang udah dapat keajaiban apalagi sempat dilakukan nah kemudian pak kita ingat waktu perang badar usman bin afan r.a.w.tidak ikut perang badar tapi tercatat sebagai ahli badar sebab apa bapak ibu waktu kejadian waktu mau perang badar itu istri usman bin afan rukayah anak anak rasulullah dalam keadaan sakit keras makanya kata rasulullah kau jangan berangkat usman kau jaga istri kau rawat dia nah jadi dia sebetulnya mau pergi tapi istri sakit dan atas perintah rasulullah makanya usman tetap tercatat sebagai ahli badar inilah pentingnya kita meluruskan niat di dalam setiap perbuatan kalau mencong dapat luruskan balik kan kadang di tengah berubah dia pak misalnya nih bu di lampu merah jumpa ibu perempuan tua minta sedekah kasihan ibu ibu-ibu dan tua di rumah jala ibu pandai bikin-bikin kue tolong-tong biar saya bantu modal 2 juta cukup gak ibu modali dia udah ikhlas bu gak taunya 2 hari ibu lewat lagi rupanya ngemis dia baik-baik menyesallah gua si dia itu berubah dia jadi ya bu diluruskan balik kenapa saya katakan buat amalan dulu nanti kita akan dapat keajaiban saya pernah berkata pak bukanlah dari kata-kata saya saya pernah ngomong kejamaah amalan yang bisa melunakkan hati memancing rezeki adalah memberi makan orang lapar kalau dapat kita ngasih makan orang lapar itu doa kita cepat dikabulkan oleh Allah sementara kan kita kalau ada acara di rumah yang kita ajak orang yang makan itu kan orang kenyang orang yang makan di rumah tapi kalau orang lapar dapat kita itu tuh kecepatan doanya tinggi kajaibannya tinggi adalah bapak ini dia nunggu istrinya belanja di pasar tamor duit apa adanya dia dibawamu sedang naik duduk dia ditasondanya datang orang pak ada duit 5 ribu untuk makan ingat dia kata-kata saya kalau orang minta makan ajak makan karena kita takut kalau modus dia tidak sampai nanti pahlanya dalam modus minta 5 ribu minta makan tapi lupanya itu memang tiap hari dilakukannya tapi kalau sempat dapat masih makan orang lapar beruntung cuma niatnya beda ini pasti modus yang dia enggak bukan niat masih makan aku kasih betul dia makan pasti rupa menyesal saya betul-betul lapar dia dia diajak makan mie ayam habis mie ayam dua mangkuk telur habis dibuat telur menyesal saya kasih 5 ribu tadi kan selesai masalah saya itu awalnya rupanya mengumpat dia dalam hatinya sepanjang jalan pulang sampai di rumah nelfon kakak paspor masih itu masih kok kawan kan aku umroh modal 30 ribu dapat 30 juta itu kalau saya dapat kajaiban itu biasanya kita enak lagi saya coba berulang-ulang mengamalkan itu lama-lama sampai tidak ada beban lagi tapi kena juga saya ceramah di suatu daerah dekat kubung-kubung sawit banyak masjid itu agak memprihatinkan menurut saya sampai saya berfikir kalau adalah saya dikasih ampluk oleh pengurus saya nombang untuk masjid ini ikhlas betul saya kasih tahu sama ketua masjid Pak kalau ada akomodasi untuk saya saya ingin membantu Alhamdulillah itu betul-betul ikhlas pas diumumkan ikhlas saya bapak ibu tablik ambar kita malam ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di desa kita ini dan Alhamdulillah ampluk Ustadz Nardril sebanyak 5 juta semua disumbang langsung banyak rupanya Pak saya sangka tidak segitu itu agak nyesel saya dua kali saya minum bodrek malam jarak jarak tiga jam sakit kepala saya apalah diumumkannya kalau tidak diumumkannya tadi kan selesai masalah kalau ingat itu terapa saya rasanya memang itu meluruskan susah lama agak lahir bukan tidak bisa senyum saya sudah kejanjian itu di masjid dikasih makan lain muka itu jadi jangan bapak kira ikhlas mudah sulit ini perkara niat makanya ulama itu tidak salah meletakkan dalam kitab-kitab mereka hadis yang pertama itu hadis yang kedua disarah hadis sarba tentang ada orang datang kemudian dalam pakaian yang sangat putih bersih tidak ada bekas dari perjalanan jauh dia kan duduk bersama rasulullah bertanya apa itu islam dijawab oleh rasulullah islam itu engkau bersyahadat menyembah Allah dan tidak menyekut tugannya memperseksikan bahwa muhammad itu adalah putusan Allah itu walaupun tubuh kalian terpotong-potong kata rasulullah jangan pernah berubah bersyahadat kita mungkin selama ini nyangka tidak menyekutukan Allah tidak menyembah pohon tidak menyembah batu kalau sekarang sudah bergeser orang banyak sekarang menyembah jabatan menyembah uang menyembah pasangan itu tanpa disadari sudah banyak yang sudah menyekutukan Allah sebetulnya untuk dapat jabatan orang rela membayar jangankan untuk jabatan tinggi besar balikota bupati gubernur untuk jadi RTRW dia berebut orang sekarang sudah pasang sepanduk dan itu tidak salah memang begitu padahal gaji sekali tiga bulan potong pajak sampai tidak bertugur sapa warga kadang-kadang tapi jangan salah saya sudah pernah mengalaminya itu jabatan RW di keluruan kota tinggi dekat mall pekanbaru itu saya RW awalnya biasa rasanya cuma setelah jabatan mau habis itu ibu terbayang saya mal itu kan tiap tahun ngasih saya minuman kaleng masuk lebaran terbayang tidak ada minuman kaleng besok lagi mulai saya dengan jabatan ibu kali berapa warga mall minuman kaleng ada dua tinggi minuman kaleng dari rumah memang dibagi bagi cuman mulai sayang saya sama jabatan terus kadang ada orang ngurus-ngurus toko-toko itu kan amploknya 50 500 atau ini ada sikit parway pak apa ini pak harus macam-macam terkejut tutorial menerima jangan ambil langsung harus ada tutorial menolak tapi itu hanya beberapa detik tidak boleh lama lewat 5 detik tarik orang balik jadi ada tutorial nerimanya ada sikit apa ini pak aduh tidak enak saya cepat harus lapis langsung mulailah saya sayang dengan jabatan itu awalnya saya didudukkan masyarakat yang kedua saya mulai jadi terasa itu jabatan RW pas pemilihan kedua menang telak ada yang ngalahkan suara saya paling tinggi di saat itulah saya mundur karena saya sudah tahu hati saya sudah tidak bagus tidak bagus lagi jadi kalau saya berbuat untuk masyarakat waktu itu supaya orang sayang sama saya lebih baik mundur apalagi macam jabatan wali kota bupati gubernur ngeri jadi makanya orang banyak sekarang sebetulnya sampai ada ibu-ibu mengatakan suami saya bisa duduk di jabatan itu tapi bayar 200 juta sampai mau gara-gara menyembah jabatan itu orang membayar saya bilang ke ibu pesan sama suami ibu berdalam pengetahuannya jadi ahli dia dalam satu bidang dia tidak akan butuh uang untuk duduk di satu jabatan bapak ibu kira semua pejabat di pekan baru itu membayar banyak yang tidak mereka ahli dalam bidang sehingga diminta ditarik tanpa harus membayar pokoknya pesankan bapak ibu kau apa bidang kau matangkan kau di bidang itu jangan kau pindah-pindah di bidang lain kau akan jadi ahli kau akan dicari orang itu sudah pasti itu akhirnya kalau kita tidak ahli di bidang itu tapi ingin dapat duitnya saja membayar jadinya saya bilang sama ibu itu ibu ahli suami ibu suami ibu akan diminta eh tidak bisa gitu sekarang orang di pekan baru duduk berdasarkan perda perda itu apa pertalian darah adanya istilah itu jadi saya harus membayar baru bisa duduk suami saya karena nama suami saya nama jawa susah untuk duduk padahal saya rasa tidak juga itu hanya ob banyak pejabat yang baik tidak harus pakai itu di duduk dan saya tahu orang orang dan kedudukannya besar-besar dan mereka tidak ada yang membayar mereka karena ahli diminta kebukan kalau ada yang dari batam ditarik kalau ahli itu enaknya pasti dia bayar 200 juta duduk lah suaminya di jabatan itu akhirnya apa akibatnya suaminya tidak siap dengan uang banyak dengan jabatan tinggi dalam 10 hari Ustadz kadang 3 hari dia di rumah Ustadz dia bilang dia dinas dinas rupa bercewek dia Ustadz suaminya siap saya itu sudah curiga Ustadz suami saya ini sudah jelas kok sering kapol west nolpon dia ketahuannya pas dia mandi nolpon kapol west saya angkat cewek ditukar nama cewek kapol west supaya anak curiga istri langsung saya rendam hp suami dalam gelas kopi pas dia habis mandi tanya mana pia bang sedang minum kopi sama kapol res baru sejak ribut kami ribut pak berkelahi itu akibat menyembah jabatan uang itu banyak orang nyembah uang saya dari bulan oktober 2023 kemarin banyak anggota dewan yang di php oleh jamaah gara duit anggota dewan itu ngasih itu terus-tulus saja saya rasa saya itu kan ada masuk selama itu dua kali dalam satu bulan di masjid yang sama majelis takdiri ibu-ibu jadi bulan november itu adalah anggota dewan yang datang datang ibu-ibu ketuanya nanti kita ada ibu anggota dewan dia mau menyampaikan apa tidak apa bu silahkan kalau tidak disampaikannya pula mana orang kenal saya suka kalau ada orang yang mau ambil waktu saya untuk ceramah tidak ada masalah sama saya amplop sama jadi agak terbantu juga saya jadi kadang ceramah 10 menit tinggal lagi saya pernah bu tablik akbar di bang kinam persimat persimat namanya itu seluruh ibu-ibu pengajian di bang kinam kata sambutannya bu menyambut nyambut bapak ini bapak itu bapak ini tinggallah 7 menit menjelang asar lagi saya ceramah senang saya sudah itu pengurus saya kena amuk sama ibu-ibu tentu 7 menit lagi ceramah habis kena amuk itulah menyambut 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 banyak tanding pidato bapak itu dari bapak ini bapak ini bapak ini bapak ini tanding pidato dia senang saya 7 menit lumayan saya bisa ada macam itu terus makin banyak ketersambutan makin enak apa kata ibu anggota dewan ibu-ibu saya insyaallah akan maju tahun depan saya minta dukungannya ibu-ibu kebetulan saya dari kecamatan disini tapi saya mengumpulkan ibu-ibu ini tentu saya ada kenang-kenangan buat ibu-ibu saya ada bawa sembako 5 kg berlas 2 kg gula ada minyak juga ada telur ada indomie namanya udah dicatat ya bu Emma itu kan koordinatornya bu Emma udah ya bu Emma udah deddy tolong diambil keluarin dari mobil ibu namanya sopirnya deddy suruh keluarin semua aku habis itu sedihkah ibu-ibu mendukung saya iya bu kami milih ibu ajarkanlah kami cara mencoblos saya kan duduk depan saya pandang nampak terus tulus diajarkan ibu inilah cara mencoblos secara apa nah rabu ketiga kan saya masuk lagi ada lagi yang berta dewan yang lain ibu-ibu udah punya seragam belum itu udah saya sediakan kain burita udah dicatat ya burita burita manggul burita semuanya nanti itu dijahit bu nanti tukang jahit yang datang disini bu kumpul di rumah burita nanti dijahit nanti saya yang bayarin oh iya bu selain itu saya juga bawa sembako buat ibu-ibu minta maaf mungkin tidak seberapa ada beras gula susu indomie telur silahkan nanti diambil itu saya turunkan silahkan nanti diambil dan mohon maaf ibu saya ada sedikit uang buat ibu-ibu satu orang 200 ribu mohon diterima ya ibu-ibu ya sudi kami pokoknya ibu lah pokoknya bu kami pokoknya saya kan di depan berubah ibu-ibu negara duit ada ibu-ibu yang baik ngomong berubah itulah duit bisa merubah tau itu rasulullah sudah lama menyampaikan ini ada seorang pemuda yang bertauhid kepada Allah ketika ada pohon di desa yang disembah orang dia bawa kapak dia mau menebang pohon itu dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia mau kemana kau aku mau menebang pohon itu karena ini perbuatan sirik jangan coba kau tebang pohon itu aku hajar kau langsung ditampar iblis itu tersungkur iblis ampun jangan pukul aku janji setiap bangun tidur pagi hari kau akan menemukan satu poin emas begitu dia bangun dapat poin emas hari kedua dia bangun dapat poin emas hari ketiga dia bangun langsung dia bawa kapak kau tidak tepat janji aku tebang pohon itu langsung dia ditampar iblis dia yang terkapar kenapa kau begitu kuat waktu kau datang pertama mau menembang pohon itu niat kau murni jangankan aku langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalang tapi sekarang kau datang karena kau tidak menemukan koin lagi di bawah bantal jadi duit ini bisa melemahkan kita jadi niat itu yang terus tadi kena duit itu bisa ada ibu ibu dari jam 4 sore dia telpon suaminya sampai jam 2 malam tak diangkat baru suaminya pulang ngamuk istrinya aku ngajar kau aku mau manggil abang aku panggil koko aja aku hargai aku sebagai istri dari sore aku terpon aku terima 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 suami macam apa kau ingat umur kau tidak berubah juga langsung dikeluarkan suaminya dapat minta di kantor ada rapat ini ada sekian cuman mas aja bang paling tidak bisa berubah dari tinggi tinggi sampai itu baik pak sudah masuk untuk suruh selamat Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh